Rumah Sakit Mumu daerah Kabupaten Nunukan gelar vaksinasi COVID-19, langkah ini dilakukan sebagai upaya mengejar target cakupan vaksinasi COVID-19 yang masih rendah di Kabupaten Nunukan. Data evaluasi tim Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa angka cakupan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Utara sudah mencapai target, namun angkanya masih bervariasi di seluruh kabupaten kota. Dari lima kabupaten kota di Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan tercatat memiliki angka cakupan vaksinasi yang masih terbilang rendah. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah melakukan sejumlah langkah untuk mendorong peningkatan cakupan vaksinasi, salah satunya melalui program yang dijalankan Rumah Sakit Mumu daerah RSUD Nunukan. Sejak 13 Desember hingga 31 Desember 2021, RSUD Nunukan menyelenggarakan gebiar vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di tiga titik dengan membangun rumah atau posko vaksin. Abdul Muttalib, vaksinator korlap vaksinasi COVID-19 RSUD Nunukan menjelaskan, sejak awal dibukanya rumah vaksin di tiga titik, mulai dari pasar malam, alun-alun dan pelabuhan, peningkatan cakupan vaksinasi cukup signifikan. Ini juga dampak positif dari adanya program pembagian bingkisan sembako. Kita selama hari ketiga ini, kita tidak terlalu sulit karena kami didukung utama pelabuhan pemda sebagai pelabuhan utama, dikontrol dengan teman-teman petugas lapangan, seperti Pol PP, kemudian Dinas Perhubungan yang membantu kemudian dari warga, itu pentusias. Sampai saat ini jenis vaksin yang diberikan dalam program gebiar vaksin adalah jenis Sinovac. Terlebih saat ini pemerintah sedang berupaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron. Dari Nunukan, Fadili Romansah, TV di Kalimantan Utara melaporkan.